Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar atau Kerapdisapa Caimin menargetkan perolehan suara di Jawa Tengah minimal bisa mendapatkan juara dua. Target perolehan suara itu minimal ada di bawah PDI Perjuangan atau harapannya bisa melebihinya karena Jawa Tengah dikenal sebagai basis masa PDI Perjuangan. Hal ini diungkapkan oleh Caimin saat melakukan belusukan di Kampung Bati Kauman, Pasar Keliwon dan Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat 3 November 2023. Seperti Pilkada waktu Sudirman Said melawan Pak Kanjar. Diketahui pada pemilu 2019 lalu, PKB memperoleh suara 14,04 persen, sementara PDIP memperoleh suara 29,71 persen. Lalu untuk Pilpres tahun ini, Caimin mengatakan ingin menjaring suara pemilih pasangan Sudirman Said Ida Fauzia di Pilkada Jateng 2018. Ditambah lagi menurut Caimin dari hasil survei, suara dirinya dengan Anies Baswedan diklaim seimbang. Alhamdulillah kita bersyukur ada perkembangan yang sangat positif. Artinya kerja teman-teman tidak mengkhianati hasil. Sementara itu, Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menambahkan, untuk meraih target tersebut partainya akan melakukan kerja-kerja politik hingga akar rumput. Hal itu karena diketahui Jawa Tengah banyak kesenjangan sosial, seperti angka kemiskinan dan stunting yang tinggi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!